hai oke gan ini bentuk mesin jahitnya seperti ini ini untuk merubah mode-modenya disini ada ada 12 12 mode nah ini dari 1-12 mode dan ini untuk mundur maju ini untuk mundur maju terus ini untuk menggunakan pakai tangan ini tinggal ini aja menurut pakai tangan dan ini bentuknya seperti ini kan ini kita udah masukin jarumnya masukin benangnya di jarum sini ini kita ini sekarang kita kita buka buka ini sekarang kita isi ini kita isi sepul yang udah ada ini udah ada benang ini nah ini ini puterannya searah-searah jarum jam ini ini taruh disini kalau disini nah ini udah ini ini udah di dari sini nah sekarang kita kita gini kita ambil disini kita tarik nah ini kan udah nih udah nongol nih tuh kita ini kita ini disini dari sini nah kita tutup nih nih ada tuh aduk penutupnya kan nah kita tutup ini ada tuh jahitnya nah ini kan nikitnya jahit di sini sini jahitnya kita cukup ini kita kitabui kita tutup sini kita ini ke bawain nah ini sekarang kita pakai yang ini ini pakai yang ini nih pakai ini di kesiniin nah nanti ini kan jalan nih sekarang kita coba nih ini 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 pencet dulu ya di on-in dulu kesini kalau ini kegunaannya ini buat-buat mundur ya mundur nah ini mundur kan ini kembali di sini nah ini terus kita ini kalau kita buat cepetnya lagi ini bisa ini kita ini lagi mundurin sini bisa kembali lagi kita open ini sekarang kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya nih kan kita lihat nah disini ada ini disini ada apa namanya ada buat ini disini ini ada ada ini hanya buat motong benang ini sekarang bentuknya gini ini hasilnya ini hasilnya lumayan ya oke lah kita ada punya mesin jahit mini ini seperti ini manfaatnya banyak juga kalau sempatnya kita ada ada pakaian kita kalau misalnya ada pakaian kita yang kesangkut atau robek atau apa gitu kan kita kita udah tinggal jahit aja sendiri itu gampang Oke kan bisa kita brought cut kita ketemu sampai jumpa